Halo, selamat sore. Ini kita lagi mau menunjungi Starbucks Dewata yang ada di Bali. Nah, kita lihat nanti di dalamnya seperti apa. Keren banget loh. Tuh, lihat tuh. Yeah, kita masuk dari pintu belakang. Soalnya parkirannya ya agak susah gitu dapetnya. Kita masuk ke area apa? Duduk-duduk yang ada di dalam. Dan ini kita lihat ada area outdoor juga. Dan itu ada pelangnya Starbucks Dewata Bali. Ini Starbucks terbesar ya. Dan di sini juga unik. Kamu juga bisa lihat dan milih tempat duduk-duduk dimanapun juga. Ada yang di ayunan, ada yang di high chair, ada yang tempat duduk biasa, sofa. Dan juga di tengah ruangan kayak ada art-art piece gitu yang anjaman itu. Nah, di sini ada meja pelayanan. Di sini kita bisa pesen kopinya. Kopinya nanti dibuat di situ. Dan ini adalah area tempat merchandise. Tuh, ada kopi-kopi yang dijual juga. Dan juga kan kalau di Starbucks itu terkenalnya itu ini ya, tumblernya gitu ya. Yang unik ya. Tapi di sini juga ada merchandise lain. Ada boneka juga yang lucu. Ada kaos, ada tumbler, ada mark. Wah, pokoknya seru deh. Kalau ke sini, kita bukan hanya buat kopi, tapi juga buat belanja. By the way, Starbucks Dewata ini luas ya. Tadi kan aku udah bahas ya, bisa duduk di mana aja. Nah tuh, temen-temenku lagi pada milih duduk di situ. Tapi aku ke sini, malah muter-muter rekam video ini. Soalnya gimana ya, oke banget gitu loh. Waktu ke sini, kita lagi perjalanan ke bandara. Jadi memang lokasinya nggak terlalu jauh dari bandara. Dan seperti yang kalian tahu, menu-menu di Starbucks itu udah standar. Jadi semua Starbucks juga sama, harga juga sama. Ya, kamu cari tahu sendirilah. Yang aku mau lihatin di sini, review tempatnya. Jadi kayak berasa lihat tempat destinasi wisata. Eh, tapi worth it loh. Kalau mau ke sini atau lagi di Bali, ya mampir lah. Ngopi-ngopi sebentar. Ini lantai 2-nya. Loh, di lantai 2 ada kayak semi-semi museum gitu. Ih, kita masuk nih. Ada spesial ruangannya. Isinya layar-layar yang terbuat dari anyaman bambu. Ih, layarnya saya melempung gitu ya. Kita bisa lihat sejarah tentang kopi. Ada interview dengan para pentani kopi. Jadi mungkin program CSR-nya si Starbucks ya. Untuk petani kopi. Nah, ini area lantai 2-nya aja udah gede. Ini aku lihatin area rest room-nya. Oh, ada disability facilities juga. Seperti biasa, wifi juga disediakan gratis. Dan di sini, di lantai 2 sih aku nggak lihat meja pelayanan. Jadi kalau mau pesen ya pesen di bawah. Kemudian dibawa ke atas. Self-service. Dan kalau mau pesen dan tidak pesen. Nggak ketahuan sih, betul ya. Benar-benar tempatnya nyaman banget. Buat hangout bersama teman-teman. Atau setidak istirahat. Atau kayak saya lagi jalan-jalan melihat lokasi beberapa kafe dan restoran di Bali. Nah, asik juga ya outdoor-nya. Ini semacam smoking area gitu lah. Tapi juga disediakan wifi dan tempat duduk yang gratis. Ini view-nya yang dari lantai 2 nih. Tuh, aku lihat itu yang parkir banyak banget ya. Ini dari lantai 2 kita juga bisa lihat yang tadi artis yang di tengah ruangan itu yang terbuat dari rotan. Ini apa? Oh, ini ada ditekan dulu. Oh, ini ada limasinya, ada tekan-nya. Oh, ini sheet-nya. Ceritanya kita muntur-buturin. Oh, ada-ada aja. Terus ini apa? Di apain? Di petik ceritanya. Ini adalah jangan dipelintir. Jangan dicabut, tapi dipelintir. Oh. Iya, kayak gini diantar. Oh, gitu. Dipelintir nanti dia. Ini kok tidak berubah. Mana nih? Kayak gini. Oh. Dia tuh dipelintir ya. Dipelintir. Ini kok pakai yang alat yang zaman dulu kayak gitu sih. Ini tadi yang pernah. Di green. Eh, enggak. Dipersihin. Dipelintir. Dipelping. 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 Terus ini? Di roasting. Ini sesuai sama roasting profile. Oh, itu alat itunya. Jadi kok pakai roasting kalau nanti salmaksin, kita ada tiga gini sih. Kita ada tiga di kolor roasting. Ada yang live, medium, sama jagal. Oh, masukan ini. Oke. The last one. The last one. Itu di pasapin. Serling. Oke. Itu diapain? Biasa dimasukin. Jadi biji kopinya kan ditaruh di sini, udah keluar. Mimik. Oh, gitu. Di sana, nanti dipelintir dulu. Di pukup masin dulu. Dia rasa. Baru dimasukin kalat. Terusnya. Kita dulu. Terusnya kasih kalat. Kita pakai prodigal. Oke, oke, oke. Sip, 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 sip. Berarti ya ada prosesnya segala. Journey to the city. Nah, itu aja ya. Aku liatin Starbuck Dewata. Jadi, kalau lagi main-main ke Bali, ya mampirlah ke sini. Dan, selamat tinggal Starbuck Dewata. Dadah. See you. Hei, jangan lupa subscribe dan kasih komen, ya. Dadah. Dadah. Muah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax